Intro 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 Kalian kita belum ketau lokasi di SM10 tuh bakal nya atau di pas kelas kalian gimana gak sih Kalau mati ada sih kita udah ya sel cuman tuh kayak kalau aslantainya gak di ini gak disediain korektur kan berarti kita cuman ngangom-ngangom aja ngomong gitu kan kayaknya gak bakalan noti gak sih anak-anak SM10 nya kalo cuman ngomong gitu menurut lo gimana sih? Mungkin nanti kita ingin aja pake QR, jadi nanti mereka skam jadi kayak ke bawah link gitu nanti pake bisa liat slide to slide nya jadi mater-maternya udah full berarti ada pake-pake-pake, tapi mereka skam nanti ke luar biasa masing-masing gitu boleh sih, boleh kayak yang tadi baru awal, masih banyak diskusi lah penjajakan hari itu awalnya lancar kami berangkat dari FH naik bikun menuju stasiun kemudian kereta lalu sampai kami sempet diskusi sama perwakilan sekolah terkait tujuan dan rencana sosialisasi lalu survei tempat penyampaian materi antara di lapangan atau di aula begitu mau balik hujan petir banjir dan sekitar 3 minggu setelah penjajakan kami harus presentasi untungnya gak ada yang harus direvisi materi dan metode penyampaian yang kami usulkan semuanya aman masukan dari bang acil hanya untuk fixin timeline supaya gak kelewat hal-hal penting tapi tetep aja pasti ada revisi kenapa kenapa? enggak jadi nih kita kan ada jadwal untuk di aula tuh bareng-bareng sama semua anak-anak yang bisa available gitu kan tapi tiba-tiba diubah lagi sama kepala sekolahnya kepala sekolahnya pengen kita cuma masuk di jam BK dengan alasan bahwa mereka tuh udah libur panjang dan belum ada pembedahan matahari lagi jadi kayak gue merasa sedih aja sih seolah kan gak sesuai dengan kesepakatan ri gimana ya namanya terus gimana dong? malah kita udah semangat kan di aula sama pihak sekolah buat pake aula iya sih tapi kalo mau ya kita kan beli 10 nih kalo mau bagi 5-5 tim aja dan kita ngambil lah pas kalo ini banyak mengharisnya itu kayaknya kita dapatnya bisa masuk ke 11 IPS 5 sama 10 7 sama 11 IPS 3 sama 10 5 berarti kita harus beli mener2 wakuknya 2 kalau memang dan harus roli gitu ya tapi ya doang dibandingin kita harus mulai lagi mendidih tetep stakeholders aja nanti soal pembagiannya gimana kabarin kan di chat gitu ya kalau temen-temen gak apa-apa akhirnya kami revisi dibagi 2 tim disesuaikan apa aja yang perlu ditambah untuk 4 kelas dan finalisasi materi yang harus dibahas terkait materi kami sadar kami perlu pencerahan kami gak mau materi yang disampaikan terlalu boring buat anak SMA tapi juga gak mau esensi dari pembahasan profesi hukum malah hilang untuk nemuin titik ekilibrium itu kami diskusi sama Mbawini sangat mencerahkan thank you Mbawini kita lanjut diskusi buat ngecek apa ada yang kurang terus gue di resik sampai akhirnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati materi yang kami bawa garis besarnya membahas tentang penjelasan dasar terkait profesi hukum dan apa tugas mereka kami juga angkat kasus yang sempet populer di sosial media kayak kasus sambo dan kasus nenek yang mencuri buah kakau nah disini walaupun Nene Mina ada alasannya bahwa oh biar saya mencuri dari keluarga saya saya mencuri untuk saya makan tapi mencuri adalah mencuri teman-teman jadi ada sebuah peraturan dimana barang siapa yang mencuri makan tadi memberikan hukuman makanya disini dia diputuskan masuk ke bulan 15 hari bahkan ada anak yang berani ngejelasin hebat banget terus banyak banget yang berani nanya bahkan ibu gurunya juga antusias nanya banyak yang berani jawab tidak walaupun ada juga pertanyaan dan jawaban yang bikin kami kewalahan kemungkinan poisi poisi main poisi poisi ya poisi 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 google tuh kayaknya poisi kami sadar pada akhirnya sosialisasi profesi hukum yang kami lakukan di SMN 10 Depok bukan sekedar tugas untuk memenuhi mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum lebih dari itu menyangkut ditemukannya kembali rasa bangga rasa syukur semangat belajar sekaligus rasa bertanggung jawab untuk terus memenuhi ekspektasi yang dipunya para adek-adek SMA terhadap kami sebagai mahasiswa yang nantinya akan berprofesi hukum berdua berprofesi hukum masa depan jamilah berdua berprofesi hukum masa depan jamilah jamilah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih